Halo assalamualaikum kita punya bonsai asam jawa hari ini saya mau update-update ini bonsai asam jawa setelah di pruning ini sudah jalan dua minggu tadi pruning tambah kawat sedikit dan pemotongan ini cukup signifikan dari update video terakhir yang saya upload dulu jadi ini banyak apa namanya ada capeng yang saya kurangi jadi sedikit ada perubahan bentuk dan perampingan salah satunya di bagian sebelah kiri sebelah kiri yang ini ini saya potong dulu panjang segini ini saya potong saya naikkan jadi menjadi bagian dari kanopi atas mahkotanya ini belum terlalu terlihat seperti mahkota kalau dari bah seperti ini kalau ini pandangan rata air ya teman-teman ini pandangan rata-rata air jadi seperti ini nah sedikit PR dari bonsai atau bahan bonsai asam jawa milik saya ini adalah eh pencabangan dan gerak dasar yang sedikit abnormal kalau saya bilang jadi saya salah satunya adalah bagian sini bagian sini ini terlalu masih terlihat agak kaku kalau menurut saya permasalahan yang terjadi adalah dulu ketika di program awal-awal ini saya ikat disini saya ikat untuk banding cabangnya ini ini saya banding ke bawah saya banding bagi tali ini saya ikat dan eh terlalu lama mengikatnya karena kita merawat bonsai jadi jadi kita melakukan pemupukan rutin perawatan rutin jadi pertumbuhan pohon ini cukup bagus dan pembesaran batang dari bawah ini cukup cepat jadi ini termasuk kelalaian saya nah disini kayak apa ya ya istilah bahasa jawanya itu pingget ya kalau teman-teman dari Jawa pasti tahu ini dulu pingget jadi ketika ketika sini membesar nah sini tertahan oleh tali dan waktu itu talinya itu tali rafia yang yang notabene itu tali yang tidak elastis jadi menahan jadi pembesaran disini itu kurang jadi terlihat kurang seimbang jadi ini jadi ini ngejar pembesaran sini sampai sini teman-teman nah ini saya siasati dulu ini saya siasati jadi saya seset supaya nanti terlihat menggembung ya jadi jadi nanti hasil pennya itu terlihat tapi masih butuh waktu agak lama nah kenapa di bagian sini terlihat membesar teman-teman kalau bisa lihat nah ini cabang cabang yang disini jadi nutrisi itu lebih banyak mengalir ke cabang yang disini teman-teman nah ini jadi cabang baru ini dari cabang yang lebih tua ini terlihat lebih besar karena memang pemupukan yang rutin bisa dibilang ini subur nah ini nutrisi banyak mengalir ke sini jadi ini terlihat menggembung dan ini kekurangan nutrisi jadi ini menggembung sini sini mengecil karena ini dulu saya ikat jadi PR nya adalah mengejar pembesaran ini supaya hasil pen nanti bisa terjadi di pohon ini nah ini dulu termasuk apa ya istilahnya kelalaian atau ya maklum kalau pemula belum banyak pengalaman jadi asal ikat asal bending dampak ternyata ada dampak-dampak negatif yang harus di kita terima harus kita terima konsekuensinya jadi ya ini untuk pengalaman dan saya share untuk teman-teman yang mungkin juga baru belajar atau memang belum pernah mengalami ini jadi ini pengalaman yang saya rasa cukup bagus untuk edukasi atau pengetahuan buat kita semua nah nah naik ke atas ini kita masih punya banyak PR perantingan cabang anak cabang dan apa istilahnya ya cucu ranting kalau tidak salah itu masih banyak kekurangan nah ini masih rajin saya pruning setiap dua sampai tiga bulan sekali saya pruning lantas saya pupuk kembali ke bawah lagi ini masih saya kasih talang saya kasih talang untuk apa percepatan kesuburan pertumbuhan tunas jadi di bagian sini tengah ini ini kan cabang ke bawah nah ini mentepnya disini itu di bagian area area sini sampai sini dari sini sampai batas pot ini itu banyak akar jadi dulu saya pikir apa namanya sayang kalau akarnya saya hilangin nah itu saya manfaatkan dulu untuk mempercepat pembesaran pohonnya jadi saya kasih talang saya kasih tanah supaya akar yang di atas-atas ini dapat nutrisi yang cukup untuk menyokong pembesaran batang cabang dan anak cabang pohon asam jawa ini saya rawat sudah hampir kira-kira jalan dua tahun lah dari pemilik sebelumnya beliau bilang itu sudah berusia empat tahun dia bilang sudah merawat pohon ini selama empat tahun jadi memang dulunya karena memang kurang terawat jadi saya lanjutkan untuk merawatnya sampai saat ini sudah jalan dua tahun jadi pohon ini berusia sekitar jalan enam tahun tapi belum pernah diground sama sekali makanya pertumbuhan pembesarannya sedikit memagang waktu lebih lama jadi ya tidak tidak masalah buat saya karena memang keterbatasan lahan juga saya biarkan di pot gini ya sambil kita nikmati aja prosesnya seperti ini masih banyak kekurangan jadi misalnya teman-teman punya saran atau kritik atau masukan-masukan yang membangun itu boleh komen-komen di bawah silahkan komen sebanyak-banyaknya kita diskusi komen kita diskusi masalah bonsai khususnya bonsai asam jawa ini apa yang kurang apa yang harus ditambahi apa yang harus dikurangi seperti itu saya menerima semua masukan-masukan dari teman-teman semua oke teman-teman jadi seperti itu kita saya spill spill sedikit bahan bonsai asam jawa ini mungkin ada satu dua kalimat saya yang berguna silahkan dipakai kalau mungkin ada satu dua kalimat yang kurang pas atau kurang berkenan harap maklum tolong jangan diambil hati kita belajar bersama mengedukasi bersama terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir salam satu lebih salam bonsai Indonesia sehat-sehat selalu lancar rezeki buat teman-teman jangan lupa share dan subscribe video subscribe channel ini silahkan share video ini jika dirasa ini video bermanfaat untuk disebarkan ke lebih banyak teman lagi terima kasih saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh